Intro Ketua Forum Rakyat Peduli Bangsawan Negara atau Forbuban Kalimantan Selatan memperingati milat ke 70 tahunnya di Tahir Square Banjarmasin malam Senin 11 Desember 2022. Peringatan hari kelahiran Nandi Hibur New Surya Arena Band Banjarmasin ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin serta beberapa organisasi mahasanang ada di Kalimantan Selatan. Ketua Forum Rakyat Peduli Bangsawan Negara Porpeban Kalimantan Selatan, Din Jaya memperingati milat ke 70 tahunnya di Tahir Square Banjarmasin malam Senin 11 Desember 2022. Peringatan hari kelahiran Nandi Hibur New Surya Arena Band Banjarmasin ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali serta beberapa organisasi mahasanang ada di Kalimantan Selatan. Ketua Porpeban Kalimantan Selatan, Din Jaya, Wai Tokuni Prima TV sangat berterima kasih dan bersyukur pada seberatan undangan yang telah meluangkan waktunya untuk berhadir pada peringatan milatnya Nang ke 70 tahun ini. Din Jaya berharap Porpeban Kalimantan Selatan ke depannya akan semakin aktif dalam memberikan masukan dan kritikan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya membangun Banua. Din Jaya pun mengaku kecewa terhadap pemerintah Nang King Gawayah ini masih belum bisa mensejahterakan warga sehingga kadalah salah Uja Din Jaya, Bila Porpeban Kalimantan Selatan selalu gencar menyampaikan aspirasi warga supaya lebih didengar pemerintah. Kita mengharap di usia kami yang N70 ini kita berjuang untuk memperjuangkan Kalimantan Selatan untuk lebih baik lagi karena sebagaimana kita ketahui sampai nah di penghujung tahun 2022 ini kenyataannya pemerintahan yang ada ini belum maksimal bahkan banyak kritikan-kritikan yang ditampaikan oleh rakyat kita kepada kami nah inilah yang sangat memperhatinkan bagi kita harapan kita tidak lain barilah di tahun 2023 nanti pemerintah Kalimantan Selatan ini benar-benar bekerja untuk masyarakat bekerja untuk mencedahkan masyarakat dan memakmurkan masyarakat jangan seperti ini lagi cuma kita melihat sendiri bagaimana pemerintahannya ada ini inilah yang sangat sedih bagi kita sebagai salah satu aktivis yang memperjuangkan agar masyarakat Kalimantan Selatan benar-benar sejahtera, makmur dan amat ya